assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video saya kali ini saya akan bikin jamu ya teman-teman ini jamu beras kencur bahan-bahannya kencur ini saya pakai agak banyak ini kunyit penjahe nanti akan saya kupas semua ini ya dan juga ada daun pandan ini ada beras berasnya ini dua sendok makan saya rendam pakai air ya rendamnya sekitar satu jam dan ini ada gula merah ada asam asam jawa ada agak sedikit garam ada gula putih saya pakai dua sendok makan menurut selera aja ya manisnya disesuaikan selera masing-masing ini ya teman-teman ini sudah saya pas kunyit sama kencur sama jahe nya tadi selanjutnya ini akan saya potong kecil-kecil ini pencurnya ya ini akan disangerai kita akan diripukan sampai berasnya ya ini jahe nya akan saya keprek aja selanjutnya saya akan mengirsi iris-iris iris-iris ini sudah saya kasihisir semua ya selanjutnya 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 akan merebus air dan gulanya akan kita rebus bersama air ini airnya sudah mendidih ya teman-teman ini saya pakai 1 liter emasukkan 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 saya masukkan sebagian aja yang sebagian akan saya ikutkan sangrai gula 2 sendok sama sejumpit garam biarkan sampai mendidih ya sampai gulanya larut ini sudah larut gulanya saya tutup kita tutup aja ya dibiarin sampai dingin betul-betul dingin ya ya teman-teman sambil kita nunggu tadi bodanya dingin ini saya akan menyerai berasnya selamat menikmati selamat menikmati kita masukkan gelcurnya sama kunyitnya sisanya kunyit tadi ya setelah seperti ini selamat menikmati kompornya ya selamat menikmati blender ini ya teman-teman ini tadi yang beras sama kencurnya kita sangrai dan ini gulanya yang sudah kita rebus ini dibiarkan sampai betul-betul dingin ya selanjutnya ini akan saya masukkan ke dalam blender kan kita blender blender menggunakan air gula tadi ya kalau gulanya enggak betul-betul dingin selanjutnya akan saya blender ya ini teman-teman ini sudah saya blender selanjutnya akan saya saring saya saring masukkan ke dalam kulanya biar lebih halus lagi sebenarnya nyaringnya itu pakai kain ya kalau pakai kain itu sangat halus jadi ini kalau enggak betul-betul dingin berasnya tadi bubur ini sudah siap disajikan ya teman-teman ini ya teman-teman sudah jadi ya cemunya cemunya ini siap di nikmati ini bisa juga buat batuk ya buat meredakan batuk rasanya enak sekali seger selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video saya jangan lupa subscribe like dan komen ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati